Amal jariah antara lain menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat, membangun masjid dan memakmurkannya, membangun rumah untuk musyafir dan membuat sungai yang dialirkan untuk kepentingan umum. Beberapa contoh ini merupakan bagian dari amalan meskipun pemberinya sudah meninggal dunia, namun manfaatnya masih bisa dirasakan orang lain. Selama amalan itu masih bermanfaat, tentu pahalanya juga akan terus mengalir. Sahabat yang dicintai Allah, subhanallah, kalau dilihat dari perjalanan ini banyak sekali orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk amal soleh, macam-macam, ada yang membaca Quran, ada yang bersedekah, ada yang mengikuti kajian, ada yang membantu orang tuanya dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi ketika kita berbicara amalan, ternyata ada amalan yang luar biasa nilainya, langgeng. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. إِذَا مَا تَبْنُوا آدَمْ إِنْ كَتَعَ عَمَلُهُ إِلَّ مِنْ تَلَاسِ Kalau ada anak-anak meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah sodakatun jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah mengeluarkan sebahagian hartanya dalam rangka untuk membuktikan keimanannya kepada Allah s.w.t. Jadi, murni ikhlas dikeluarkan bukan karena hal-hal duniawi, tapi memang betul-betul karena Allah s.w.t. Maka yang dimasuk dengan sedekah adalah ketika dilandasi. Satu, niatnya karena Allah. Dua, yang dikeluarkan dari hartanya. Bukan harta orang lain. Dia pegang uang orang satu juta. AC sedekah. Dengan uang ini 500 ribu, bukan harta dia bagaimana dia mau sedekah. Harus dari hartanya. Dan ini sebagai bahagian pembuktian dari keimanannya kepada Allah s.w.t. Jariyah artinya mengalir. Apakah hartanya yang mengalir atau apanya yang mengalir? Yang mengalir adalah pahalanya. Sekali dia bersedekah, tetapi pahalanya bukan hanya sekali itu saja. Sekali bersedekah, pahalanya terus, terus, dan terus. Nah, bagaimana ini? Nah, tentunya ini adalah ketika dia mampu mencedekahkan hartanya pada sesuatu yang punya nilai lama. Contoh misalkan ketika dia punya harta, ada masjid yang ingin dibangun, dia sedekah buat masjid. Selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka selama digunakan untuk sholat, pahalanya akan mengalir kepada dia. Sahabat yang dicintai Allah, tentu Allah pernah memberi kita rezeki. Dan mungkin akan senantiasa memberi kita rezeki. Maka selama Allah masih memberi kita rezeki, alangkah baiknya sahabat, kalau seandainya dalam bahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada sedekah yang bernilai jariah. Mulai dari sekarang, sedekah bernilai jariah, karena itulah yang akan sangat bermanfaat untuk diri kita, ketika kita sudah meninggal dunia. Jangan sampai Allah berikan banyak rezeki kepada kita, tapi tidak ada, itu investasi akhiratnya, yang ketika kita meninggal dunia, setop, tidak ada yang masuk lagi. Aduh, rugi sekali kita. Rugi sekali. Maka, bagaimana sekarang ini mampu memberikan semangat dalam diri? Ketika ada rezeki, berikan untuk hal-hal yang bernilai jariah. Mudah-mudahan, sedekah yang bernilai jariah ini, mampu memberikan kebaikan yang tiada henti, walaupun kita sudah berada di alam kubur, dan inilah koros syuruh. Sahabat yang dicintai Allah, selain amal jariah, amalan yang tidak putus pahalanya selanjutnya, adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti apa ilmu yang bermanfaat itu? Tentu saja ilmu yang mampu mendatangkan kebaikan, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Mungkin pekerjaan sebagai guru, dosen, atau pengajar lainnya, adalah ladang utama bagi amalan yang satu ini. Tapi kecanggian dunia modern saat ini, sudah memberi kita banyak kemudahan, untuk mengakses informasi, dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Jadi saat ini cukup mudah bagi kita, untuk bisa menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bagi orang di sekitar kita. Sahabat yang dicintai Allah, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, diantaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Menuntut ilmu bagi setiap muslim, adalah wajib. Hal tersebut adalah untuk meningkatkan harkat, dan martabat kaum muslim, sehingga mampu untuk menjadi halifah, di muka bumi. Nabi s.a.w. pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh muslim. Barang siapa menjadikan suatu jalan, untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya, jalan ke surga. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita berbicara tentang ilmu, ternyata ilmu ini ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang tidak bermanfaat. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Zumar. Apakah sama antara orang yang tahu, dan dengan orang yang tidak tahu. Apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu. Artinya ini menunjukkan bahwa, ada ilmu yang bermanfaat, yang menaikkan derajat seseorang. Ada beberapa, definisi dari ilmu yang bermanfaat. Sebahagian ulama mengatakan, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Allah. Maka pelajari, jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kita tidak mengetahui siapa roh kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Ada, seperti mujahid, mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu, adalah ilmu yang mendatangkan khawf. Ilmu yang mendatangkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ilmunya. Ada yang mengatakan lagi, salah satunya Imam Al-Auza'i, mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran. Ilmu yang diambil dari hadis Nabi SAW. Ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Secara umum, sahabat yang dicimpai Allah, ilmu yang bermanfaat apa saja. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat, dan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga dengan ilmu itu, orang lain pun bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pernah kita malas, jangan pernah kita merasa tidak punya keinginan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang akan menentangkan kebaikan. Ada kita lagi sholat jumat, melihat orang berwudhu, wudhunya salah. Jangan sungkan untuk menyampaikan dengan hikmah, dengan baik. Sampaikan bahwa tata cara yang benar berwudhu dari Nabi adalah begini. Tadi bahagiannya ada yang kurang. Jangan tangan cuma sampai di sini, tapi harus sampai dengan siku. Kalau bisa dilebihkan sedikit. Ternyata memang orang yang berwudhu salah itu, dia mungkin tidak punya ilmunya. Lalu kita ajarkan, dan dia paham, dan dia amalkan. Maka selama dia berwudhu, dia akan memberikan manfaat kebaikan untuk diri kita. Walaupun setelah kita ajarkan, kita meninggal dunia, dia masih terus menggunakan ilmu itu. Bahkan dia ajarkan kepada yang lain. Maka insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan, walau kita sudah di dalam kulit. Maka sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan inayah dari Allah SWT. Agar dalam kehidupan kita ini ada dua semangat yang kita miliki berkaitan dengan ilmu. Satu, semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, semangat untuk menyebar ilmu yang bermanfaat. Sehingga kehidupan dunia ini mampu menjadi ladang terbaik bagi kita untuk mengumpulkan bekal bagi alam berikutnya. Dan inilah poros. Selain kewajiban menuntut ilmu, tentu keutamaan selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Begitu besar manfaat dari ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah SWT memberi kedudukan yang terpuji bagi hamba-hambanya yang berilmu. Kita bisa mengaji dan khatam Al-Quran adalah karena kita berilmu. Kita bisa mempelajari alam dan isinya juga karena ilmu. Kita bisa mengetahui kehidupan sosial masyarakat tentu karena ilmu. Ilmu yang sudah kita dapatkan selayaknya lah untuk kita bagi juga kepada orang lain. Minimal kepada anak cucu dan keluarga kita sendiri. Imam Al-Ghuzali sempat merumuskan tanda bagi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah semakin takut kepada Allah. Karena semakin kita berilmu, maka kita akan semakin sadar betapa semua ini adalah milik Allah SWT, termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Kedua adalah semakin semangat dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dengan makin banyaknya ilmu, tentu kita akan semakin rajin beribadah dan mensyukuri setiap ni'mat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Urutan yang ketiga adalah kita semakin kona'ah dan nezuhud pada dunia. Seorang Muslim akan senantiasa mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, motivasi utamanya adalah kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan akhirat. Tanda selanjutnya adalah tidak suka ketenaran. Ada pepatah, semakin berisi padi, semakin merunduk. Itulah ibarat orang yang berilmu. Dia tidak akan mencari popularitas dengan ilmu yang didapatkannya dan dia tidak akan merasa tinggi hati saat mendapat sanjungan. Terakhir adalah hilangnya rasa sombong. Rendah hati secara lahir dan batin menjadi ciri-ciri dari seseorang yang memiliki ilmu bermanfaat. Tidak mudah bangga dengan apa yang telah didapatkannya. Sahabat yang dicintai Allah, dengan mampu mengamalkan ilmu yang bermanfaat, tentu akan menjadi sebuah sedekah yang tidak akan terputus nantinya. Selama ilmu bermanfaat tersebut terus diamalkan oleh orang yang kita warisi, tentu kebaikannya tersebut juga akan menjadi pahala bagi kita. Tentu saja, ilmu agama menjadi sangat penting, bukan hanya ilmu pengetahuan pada umumnya saja. Perkara terakhir yang pahalanya tidak putus oleh waktu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Sahabat yang dicintai Allah, anak adalah amanah yang harus benar-benar kita jaga. Mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. tentu tidak semudah membalikkan terapak tangan. Sebagai orang tua, kita harus memiliki bekal agama yang kuat sebelum menularkannya kepada anak cucu kita. Doa dari anak yang soleh dan soleha akan meluaskan kubur kita saat telah dipanggil oleh Allah SWT. Sahabat yang dicintai Allah, kita pasti tahu bagaimana sejarah idul kurban. disitulah Allah telah memberi suatu contoh bentuk anak yang soleh dari sosok Nabi Ismail serta sosok Nabi Ibrahim yang sangat teat kepada Allah sebagai orang tua. Memiliki anak-anak yang soleh dan soleha tentu menjadi impian bagi setiap orang tua. Selain sebagai amanah, anak juga bisa menjadi cobaan bagi para orang tua. maka dari itu sahabat, ibarat investasi anak adalah investasi dunia dan akhirat. Salah satu tanda anak soleh adalah selalu berbakti kepada kedua orang tua dan tidak durhaka. dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga dekat dan jauh teman sejawat ibn sabil dan hamba sahaya yang kalian miliki. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 Sahabat yang disintai Allah ini dia bentuk amalan yang lain sahabat ketika Nabi S.A.W.T. mengatakan dalam hadisnya kalau anak Adam meninggal terputus semua amalnya kecuali tiga hal salah satunya adalah waladun salih ya do'aulahu anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya Masya Allah bagaimana nanti kalau kita sudah masuk di dalam kubur lalu tiba-tiba kita dapat kiriman doa dari anak-anak kita Masya Allah apa enggak luar biasa ini? teringat dengan salah satu hadis Nabi S.A.W.T. ketika ada orang tua di dalam kuburnya disiksa 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 lalu tiba-tiba siksanya dikurangi derajatnya dinaikkan orang tua ini tanya Ya Rabb ayu sya'in hadha Ya Allah ini apa Ya Allah jawaban Allah singkat waladuka istagfarolaka anakmu detik ini sedang memohonkan ampun untuk apa enggak bahagia sahabat kalau kita punya putra dan putri yang mampu memberikan kebahagiaan sampai seperti itu maka dari itu jaga dengan baik putra putri kita dijaga dengan baik dialah investasi hakiki yang Allah berikan kepada kita mungkin kita punya tanah kita punya rumah kita punya apartemen tapi kita perlu tahu itu hanya investasi duniawi yang akan hilang bersamaan dengan dicabutnya nyawa kita tapi ada investasi yang terus akan kekal abadi apa dia putra putri kita ajarilah mereka ajari kenal dengan Rabbnya ajari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ajari dekat dengan penciptanya ajarkan bagaimana menjadi anak-anak yang salih karena insya Allah itu yang akan membuat kita sebagai orang tua bahagia bukan hanya di dunia bahkan sampai nanti di akhirat apa yang lebih bisa membahagiakan kita ketika kita di akhirat tidak tahu mana nih antara neraka syurga neraka syurga tapi tiba-tiba anak kita menyambut kita dan memanggil nama kita ayah ibu ayo masuk ke dalam syurga ternyata anak kita memberikan syafaatnya alangkah bahagianya kita sebagai orang tua dan mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa kita rasakan ketika kita menanti di akhirat untuk mendapatkan syurganya kelahan dan inilah poros syurga lanjut sus sahabat yang dicintai Allah tentu kita sangat bersyukur jika mendapat anugerah berupa anak-anak yang soleh dan soleha doa-doa dari mereka lah yang nantinya akan menjadi salah satu naungan kita di hari akhir bagi kita sendiri sebagai seorang anak Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua seperti yang tertuang dalam surah al-anqabut ayat 8 dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya mungkin pertanyaan mendasarnya adalah kenapa anak soleh masuk dalam tiga perkara yang pahalanya tidak terputus sebagai orang tua tentu kita akan mendidik anak kita sebaik mungkin dan selalu berusaha memberikannya hal yang terbaik itulah sebabnya kenapa anak soleh akan terus mewarisi pendidikan yang kita berikan seorang anak soleh dan soleha akan membawa harum nama kita sebagai orang tua sebaliknya seorang anak yang durhaka juga akan memberi nama buruk bagi kita sebagai orang tua mendidik anak menjadi kewajiban bagi orang tua dalam menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala dasar imu agama yang kuat akan membuat anak-anak kita menjadi nilai kebaikan yang tidak terputus oleh waktu sementara itu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua menjadi hal yang wajib bagi seorang anak perjuangan dan pengorbanan orang tua untuk anak tidak akan bisa digantikan oleh kekayaan duniawi maka doa Allahumma gafili wali walidaya warhan huma kama robayani swahil wajib kita lanjutkan setiap hari untuk kedua orang tua kita karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mampu membalas setiap kebaikan perjuangan dan pengorbanan orang tua kita amalan yang masih bisa dirasakan oleh seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia kenapa cuma tiga aja sodakwa jariah ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan yang lain gimana sholat lima waktu baca Quran kalau orang sudah meninggal dunia tidak bisa sholat tidak bisa baca Quran tapi kalau dia punya anak masih bisa mendoakan sahabat yang dicintai Allah kali ini Ustadz Alif Indugroho akan menjawab pertanyaan dari sahabat oke sahabat yang dicintai Allah ini ada pertanyaan dari ketika kita berbicara tentang amalan yang masih bisa dirasakan oleh seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia kenapa cuma tiga aja kok cuma sodakwa jariah ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan yang lain gimana sholat lima waktu baca Quran kalau orang sudah meninggal dunia tidak bisa sholat tidak bisa baca Quran tapi kalau dia punya anak masih bisa mendoakan lalu kalau dia sedekah jariah sedekahnya masih memberikan manfaat selama yang dia sedekahkan itu bentuknya masih memberikan manfaat kepada manusia yang lain ilmu yang bermanfaat kalau ilmunya terus masih digunakan oleh orang ya tetap itu akan mendatangkan kebaikan jadi kenapa kok hanya terbatas pada tiga ini dan ada beberapa tambahan lain tentunya ya tapi dalam hadis ini hanya tiga kenapa kok tiga ini saja karena inilah yang punya nilai langgeng bukan hanya sekedar berhenti saat dia beribadah saja tapi justru langgeng sampai kapan sampai tidak terbatas waktu sampai tidak terbatas waktu apalagi contoh misalkan yang nilainya terlalu lama lah ya ilmu coba bayangkan Imam Bukhari saat ini sudah meninggal dunia tapi hadisnya selalu kita baca selama kita baca maka dia akan mendapatkan kebaikan di alam kubur mudah-mudahan pertanyaan ini mampu memberikan semangat buat kita bagaimana kita mampu untuk mengumpulkan tiga kebaikan yang sudah disabdakan oleh Nabi salallahu alaihi wa sallam begitu ya sahabat yang dicintai Allah inilah akhir kebersamaan kita semoga kita menjadi orang yang selalu mengamalkan tiga amalan yang tidak terputus meski kematian telah menjemput kita amin ya robbal alamin wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!